Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1886 Jejak Warisan Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku keluar untuk memberitahumu bahwa orang yang membawamu segera pergi dari sini, dan Ouyang Shaohan tidak akan kembali bersamamu. Bastian memandang Ouyang Shaoding dan berkata, Apa maksudmu? Bolehkah aku mengambil adikku, atau apa yang kamu lakukan pada adikku dan memenjarakannya? Ouyang Shaoding menatap Bastian dengan tegas. Shaohan sendiri yang tidak ingin kembali ke keluarga Ouyang bersamamu, jadi kamu cepat menghilang dari sini. Bastian berkata dengan dingin, HMPH, aku harus membawa adikku kembali hari ini. Ouyang Shaoding berteriak dengan suara yang dalam. Kau berhutang telepon, bukan? Bastian memandang Ouyang Shaoding dan mendengus dingin, melepaskan aura yang kuat dari tubuhnya. Tepat di belakang Ouyang Shaoding, pembangkit tenaga listrik keluarga Ouyang menatap Bastian dengan mata dingin. Desir Pada saat ini, sosok Sanglong dan Shaohu muncul di samping Bastian, melepaskan aura yang kuat dari seluruh tubuhnya, dan kekuatan Nirvana menindas Ouyang Shaoding dan sekelompok master di alam jiwa di belakangnya. Dan pergi, mereka terkejut lagi dan lagi di tempat. Keluar Teriap Bastian acuh tak acuh, matanya dingin dan tak berperasaan. Kamu, kamu menungguku dan menyinggung kelan Ouyangku, kamu dikutuk. Ouyang Shaoding menatap Bastian dengan dingin, lalu segera pergi dari sini bersama orang-orang. Oke, orang-orang telah diusir olehku. Bastian kembali ke aula, menatap Ouyang Shaohan dan berkata, Terima kasih. Ouyang Shaohan memandang Bastian dan berterima kasih padanya. Sama-sama, tinggallah di sini sementara. Bastian berkata, menatap Yuan Simo, maaf, saya menambahkan orang lain untuk Anda. Tidak apa-apa, jika kamu datang dengan puluhan orang, aku semua bisa tinggal di sini. Yuan Simo berkata sambil tersenyum. Ketika Bastian membawa Shaohan ke halaman kecil tempat tinggalnya, gadis-gadis itu, Luo Qiyanyu dan yang lainnya semua memandang Ouyang Shaohan. Saudaraku, kamu sangat cepat. Kamu baru keluar untuk waktu yang lama, dan kamu telah membawa seorang gadis kembali. Metodemu untuk menjemput perempuan benar-benar tak terkalahkan. Luo Qiyanyu memandang Ouyang Shaohan di samping Bastian dan berkata dengan ekspresi lucu. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan menjahit mulutmu. Bastian menatap Luo Qiyanyu dengan marah. Ini? Liu Xuan R., Yezian, dan gadis-gadis itu semua memandang Ouyang Shaohan. Ini Ouyang Shaohan, teman saya. Karena beberapa hal, dia tinggal di sini untuk sementara waktu. Bastian berbicara. Kakak, berapa banyak wanita yang harus kamu terima? Biarkan aku menghitung untukmu. Satu, dua, tiga. Kata Luo Qiyanyu, menghitung jumlah wanita di halaman dengan satu tangan. Dengan keras, Bastian memukul Luo Qiyanyu. Kalian mengertakku lebih baik darimu. Luo Qiyanyu menutupi kepalanya, menatap Bastian dengan ekspresi sedih. Halo, maaf mengganggu Anda. Ouyang Shaohan memandangi gadis-gadis itu dan berkata dengan proaktif. Tidak apa-apa, karena kamu adalah teman Daniel. Kamu adalah teman kami. Liu Xuan R. berbicara lebih dulu. Saudaraku, biarkan aku melihat apakah kamu akan membeli rumah besar. Jika tidak semua wanita di sekitarmu tinggal di rumah Yuan, itu tidak baik. Ren Tianwu berkata. Yah, sepertinya aku akan membeli rumah dan menetap. Daniel Feng mengangguk. Sekarang dia memiliki banyak orang di sekitarnya. Liu Xuan R., Ye Zian, Bei Ming Shuang, Feng Yoyo, Meng Er, Ouyang Shaohan, Luo Qiyanyu dan istrinya. Ren Tianwu, Yoyo, Shuang Lao Hitam dan Putih, Zhang Long, Zhao Hu, Yun Tian Xiao, Orang-orang ini berjumlah lebih dari selusin orang, dan tidak baik bagi mereka semua untuk tinggal di rumah Yuan. Aku akan melihat waktu itu untuk melihat apakah ada rumah yang cocok untuk dibeli. Bastian berkata dengan suara yang dalam. Dalam sekejap mata, malam tiba, dan Bastian sedang berlatih, ketika tiba-tiba terdengar jeritan menyakitkan, membangunkan Bastian. Bastian melirik melalui matanya dan melihat bahwa Ouyang Shaohan sedang berbaring di tempat tidur dengan wajah yang terdistorsi dan mengerikan serta ekspresi kesakitan di wajahnya, tampaknya mantra pemurnian jiwa telah bekerja lagi. Ekspresi Bastian berubah dan dia bergegas keluar, dan datang ke kamar Ouyang Shaohan. Pada saat ini, Liu Xuan R. dan yang lainnya bergegas setelah mendengar teriakan Ouyang Shaohan. Apa yang terjadi pada Shaohan? Liu Xuan R. dan yang lainnya memandang Ouyang Shaohan saat ini dengan ekspresi bingung. Shaoh, bagaimana kabarmu? Bastian buru-buru memeluk Ouyang Shaohan dan berkata, yang terakhir memiliki wajah muram, menutupi kepalanya dengan tangan kesakitan, pada saat ini jiwa dalam pikirannya berkedip-kedip, seolah-olah semacam perubahan sedang terjadi. Kutukan pemurnian jiwa ini terus-menerus mengeluarkan tanda tersegel di jiwanya. Longkian berkata dengan suara yang dalam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Bastian berubah. Tidak mungkin. Longkian berkata terus terang. Ah! Tiba-tiba, Ouyang Shaohan mengeluarkan jeritan melengking yang tiada tara, dan seluruh orang mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Boom! Pada saat ini, raungan dahsyat terdengar di benak Ouyang Shaohan, dan kekuatan mengerikan menyapu langit. Bastian, Liu Xuan'er dan yang lainnya semuanya diledakan di tempat, dan menghantam tanah dengan keras, semua orang memuntahkan seteguk darah. Wajah Ouyang Shaohan terlihat serius saat ini, dan dia duduk bersila di udara, dikelilingi oleh cahaya yang sangat menyilaukan, seperti matahari terbit, melepaskan kekuatan untuk menekan dunia. Kekuatan ini dengan cepat menyapu, menutupi seluruh keluarga Yuan, dan bahkan seluruh kota Zion dalam sekejap, pada saat ini, semua orang di kota Zion merasakan kekuatan yang sangat besar, seolah-olah ditekan oleh aura Tianwei and Daun. Seolah-olah penguasa langit dan bumi turun, tidak peduli seberapa kuat mereka di kota Zion, mereka semua akan merasakan penindasan yang mendalam, dan ekspresi mereka akan berubah. Mereka menyalakan indah spiritual mereka satu demi satu untuk memeriksa apakah pria super kuat yang datang ke kota Zion, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Pada saat ini, di keluarga Yuan, sekelompok kekuatan keluarga Yuan muncul di luar kamar Ouyang Shaohan satu demi satu, dan mereka semua datang ke sini untuk mencari aura menakutkan ini. Ketika mereka mencari dengan indera spiritual mereka, ekspresi mereka terpaku, dan mata mereka tertuju pada Ouyang Shaohan. Jejak warisan sebenarnya telah dibuka. Pada saat ini, suara longgan terdengar di benak bastian. Jejak warisan diaktifkan. Bastian terkejut sesaat. Ada jejak warisan dalam jiwa gadis kecil ini sebelumnya. Itu seharusnya ditinggalkan oleh pria yang kuat, tetapi disegel. Kemudian, seseorang ingin mendapatkan jejak warisan ini, jadi mereka merapalkan mantra pemurnian jiwa padanya. Hanya saja orang yang melontarkan kutukan itu mungkin tidak menyangka bahwa energi kutukan pemurnian jiwa ini benar-benar akan membuka segel tanda warisan, dan sekarang tanda warisan telah dibuka. Gadis ini menerima warisan dalam jejak warisan ini, dan menilai dari auranya, itu pasti warisan yang ditinggalkan oleh Tuhan yang kuat, dan kemungkinan besar itu adalah jejak warisan yang ditinggalkan oleh penguasa tertinggi. Longgan berkata dengan suara yang dalam. Bab 1887 Warisan Mahaguru Apakah ini sangat menakutkan? Siapa yang akan meninggalkan warisan sebesar itu dalam jiwa seorang gadis muda? Bastian tampak bingung. Perkiraan ini hanya diketahui olehnya, kata jiwa naga. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan butuh setengah jam penuh sebelum kekuatan yang menyelimuti Ouyang Shaohan berangsur-angsur memudar, tetapi kekuatan keseluruhannya meroket. Sebelumnya, Ouyang Shaohan hanya memiliki kekuatan alam tumpukan, tetapi sekarang dia telah menerima bahwa ini mungkin warisan yang ditinggalkan oleh Mahaguru, dan bergegas ke alam jiwa ilahi dengan tubuh yang kuat, melangkah ke tingkat kelima alam ilahi alam jiwa. Kecepatan peningkatan kekuatan ini benar-benar melawan langit. Bastian tidak bisa menahan nafas. Desir Pada saat ini, mata Ouyang Shaohan terbuka, dan kecemerlangan yang menyilaukan melintas dari matanya, pada saat ini, seluruh aura Ouyang Shaohan benar-benar berbeda. Ouyang Shaohan jatuh ke tanah, memancarkan kekuatan suci dan tak tergoyahkan di sekujur tubuhnya, seperti orang suci berpangkat tinggi. Setelah aura menakutkan di tubuh Ouyang Shaohan benar-benar menghilang, Bastian dan yang lainnya berdiri dari tanah satu demi satu. Apakah kamu baik-baik saja? Ouyang Shaohan memandang Bastian dan yang lainnya dan berkata tanpa sadar. Kami baik-baik saja. Bastian menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi di sini? Saat ini, Yuan Simo, Yuan Senghai, dan lainnya datang ke sini. Bukan apa-apa, Shaohan menerima warisan. Kata Bastian sederhana. Dengan kekuatan yang begitu kuat, warisan ini tidak mudah. Yuan Simo menghela nafas. Ini benar-benar tidak mudah. Yang saya terima adalah warisan dari master tertinggi dengan kekuatan alam master tingkat delapan. Kata-kata Ouyang Shaohan mengejutkan semua orang yang hadir. Tuan yang berdaulat. Mendominasi tingkat kedelapan dari dunia. Ini terlalu tidak terduga. Di dunia kuno, gelar master adalah eksistensi paling kuat yang menguasai dunia dan kemudian menjadi master tertinggi. Siapapun yang telah melangkah ke alam dominasi tingkat keenam dapat disebut sebagai guru tertinggi. Dan di antara para guru tertinggi, ada yang kuat dan lemah. Dan mereka yang memiliki kekuatan alam dominasi tingkat delapan adalah yang paling kuat. Keberadaan di antara para guru tertinggi. Diperkirakan tidak banyak negara adidaya tingkat ini di seluruh dunia kuno. Dan bahkan jika ada, mereka pada dasarnya tidak akan muncul di dunia. Dan orang luar tidak akan melihatnya sama sekali. Tapi sekarang Ouyang Shaohan ini sebenarnya telah memperoleh warisan dari seorang guru tertinggi dengan kekuatan alam dominasi tingkat kedelapan. Ini tentu saja sangat mengejutkan. Semua orang memandang Ouyang Shaohan dengan tatapan gorong-gorong yang luar biasa. Dan saya merasa bahwa orang yang meninggalkan warisan ini banyak hubungannya dengan saya. Ouyang Shaohan berkata dengan sedikit cemberut. Seharusnya seseorang yang berhubungan dengan Anda, jika tidak, tidak mungkin meninggalkan warisan ini untuk Anda. Tetapi apakah Anda tahu siapa orang ini? Kata Bastian. Aku tidak tahu, tapi ibuku harus tahu. Dia tahu ada jejak warisan di jiwaku. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bahwa aku telah terkena kutukan pemurnian jiwa dan biarkan aku segera meninggalkan keluarga Ouyang. Saya harus kembali dan bertanya tentang semuanya. Apa yang terjadi? Ouyang Shaohan berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir. Dalam jangka panjang, mungkin berbahaya bagimu untuk kembali dengan tergesa-gesa. Dan orang yang melemparkan kutukan pemurnian jiwa padamu haruslah seseorang dari keluarga Ouyang. Bastian berkata dengan cepat. Aku punya cara untuk memastikan keselamatanku sendiri. Ouyang Shaohan berkata dengan percaya diri, jelas warisan yang didapatnya tidak sederhana. Keesokan harinya. Asahi. Begitu matahari terbit, beberapa pria kuat dari keluarga Ouyang muncul di langit di atas keluarga Yuan, memancarkan kekuatan yang menakutkan ke seluruh tubuh mereka. Pemimpin adalah kekuatan super di tingkat ke-9 hidup dan mati, dan 5 sisanya adalah kekuatan super hidup dan mati, semuanya adalah penatua dari keluarga Ouyang. Dari 10 tetua alam hidup mati dari keluarga Ouyang, 6 dari mereka datang sekaligus, termasuk seorang tetua agung dari alam hidup mati tingkat 9, yang dapat digambarkan sebagai spektakuler. Segera Yuan Senghai ini, leluhur keluarga Yuan dan anggota kuat lainnya dari keluarga Yuan muncul satu demi satu, melihat 6 pria kuat di alam hidup dan mati memancarkan kekuatan yang luar biasa, masing-masing dari mereka tampak sangat bermartabat. Siapa kamu? Nenek moyang keluarga Yuan, yang berada di tingkat ke-7 hidup dan mati, memandang ke-6 orang itu dan berkata, Saya tetua agung dari klan Ouyang. Saya datang ke sini untuk mengambil nona Ouyang Shaohan dari klan Ouyang atas perintah Patriar. Saya juga meminta keluarga Yuan Anda untuk menyerahkannya, agar tidak menyakiti keluarga Ouyang, keluarga Yuan Anda, dan kamar dagang Zijin. Harmoni Penatua agung dari klan Ouyang, yang berada di tingkat ke-9 hidup dan mati, memiliki mata yang dalam, dan berkata dengan nada dingin, memancarkan kekuatan surgawi yang menindas di sekujur tubuhnya. Orang-orang dari keluarga Ouyang datang sangat cepat, dan ada begitu banyak tuan saat mereka datang. Sepertinya mereka harus membawamu kembali. Di halaman kecil tempat Bastian berada, Bastian dan Ouyang Shaohan berdiri di sini memandangi enam tetua klan Ouyang di atas kehampaan, kata Bastian dengan nada berat. Ouyang Shaohan tidak berbicara, dan langsung bergegas. Shaohan Bastian menyaksikan Ouyang Shaohan bergegas keluar, ekspresinya berubah, dan dia segera mengikuti. Dalam sekejap mata, sosok Ouyang Shaohan muncul di atas kehampaan, berdiri di depan enam tetua klan Ouyang. Nona, kamu akhirnya keluar, kembalilah bersama kami, patriark sedang terburu-buru. Tetua agung dari klan Ouyang memandang Ouyang Shaohan dan berkata langsung. Siapa yang ngapalkan mantra penyulingan jiwa padaku? Ouyang Shaohan memandang keenam orang itu dengan acuh-ta'acuh dan berkata. Tiba-tiba, wajah keenam orang itu berubah saat mendengar kata-kata Ouyang Shaohan dan pupil mata mereka menyusut. Sepertinya kalian semua tahu bahwa aku dikutuk dengan mantra pemurnian jiwa. Siapa yang melakukannya? Kenapa kamu melakukan ini? Ouyang Shaohan melihat ekspresi mereka berubah dan berteriak dengan suara yang dalam. Nona, hal-hal ini secara alami akan menjadi jelas saat kamu kembali ke keluarga Ouyang. Penatua agung berkata dengan suara yang dalam. Ketika Shaohan kembali, aku khawatir terserah padamu untuk memutuskan segalanya. Untuk mendapatkan jejak warisan dalam jiwa Shaohan, kamu benar-benar menggunakan metode kejam untuk menyempurnakan kutukan jiwa, dan kamu menganggapnya sebagai Ouyang apakah itu dari keluarga. Bastian berdiri dan berteriak dengan dingin. Wah, kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini, dan gadis ini tidak layak menjadi anggota klan Ouyang. Jika bukan karena jejak warisan dalam jiwanya, dia pasti sudah lama mati. Salah satu dari enam tetua berteriak dengan dingin. Wajah Bastian menjadi gelap. Dan mata Ouyang Shaohan berkilat karena marah. Ouyang Shaohan, segera kembali bersama kami, jangan paksa kami melakukannya. Penatua lain dari klan Ouyang menatap Ouyang Shaohan dan berteriak. Aku akan kembali, tapi tidak denganmu. Ouyang Shaohan berkata dengan dingin. Omong kosong apa dia, bawa saja dia. Saat seorang tetua berbicara, tubuhnya muncul di depan Ouyang Shaohan dalam sekejap, dan satu tangan berubah menjadi cakar yang mengangkat ke langit dan meraih Ouyang Shaohan tidak ada yang bisa lepas dari telapak tangannya. Bab 1888 Pada saat ini, mata Ouyang Shaohan membeku, dan cahaya dingin muncul di matanya. Boom! Segera, energi mengerikan meledak dari antara alis Ouyang Shaohan, dan langsung menembus tubuh lelaki tua ini dengan kekuatan tingkat ke-6 hidup dan mati. Di tempat, seluruh tubuhnya meledak, tubuh dan jiwanya direduksi menjadi bubuk oleh kekuatan yang mengerikan ini, dan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Perubahan mendadak ini membuat semua orang lengah dan tidak bereaksi sama sekali. Wajah lima tetua klan Ouyang yang tersisa menjadi gelap, terlihat sangat jelek. Kamu, tetua agung dari klan Ouyang memandang Ouyang Shaohan sejenak dan tidak tahu harus berkata apa. Karena kamu tidak menganggapku sebagai anggota keluarga Ouyang, maka aku juga tidak perlu menganggapmu sebagai kerabatku. Ouyang Shaohan berteriak dengan dingin. Apakah kamu sudah membuka jejak warisan? Penatua agung memutar matanya dan berkata tiba-tiba, jelas menebak sesuatu. Dalam beberapa tahun ini, aku akhirnya tahu mengapa ibuku dan aku tidak disambut olehmu. Ibuku memohon padamu untukku, tapi kamu sama sekali tidak merindukan keluargamu. Sepertinya kamu sama sekali tidak menganggap kami sebagai anggota klan Ouyang. Kamu hanya menyimpan kami untuk warisan di tubuhku. Sayang sekali kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Teriak Ouyang Shaohan dengan wajah dingin, seluruh temperamennya telah banyak berubah. HMPH, kamu beruntung telah membuka jejak warisan ini, tetapi selama ibumu ada di tangan kami, kamu harus dengan patuh menyerahkan semua yang ada di warisanmu. Tetua agung dari klan Ouyang berteriak dengan suara yang dalam. Oke, sekarang saya akan menyerahkan barang-barang yang saya dapatkan dari warisan ini kepada Anda. Seperti yang dikatakan Ouyang Shaohan, aura menakutkan melonjak ke seluruh tubuhnya, matanya dingin dan bercahaya, dan bagian tengah alisnya bersinar dengan fluoresensi. Boom! Sebuah kekuatan mengerikan dan menakutkan meletus lagi dari antara alisnya, kali ini kekuatannya sangat mengerikan, dengan kekuatan mengerikan yang sebanding dengan seorang master yang kuat di alam dominasi. Begitu kekuatan ini muncul di tempat, wajah kelima tetua klan Ouyang berubah drastis, dan ada ekspresi ketakutan di mata mereka. Gemuruh! Energi menakutkan turun, menutupi lima tetua klan Ouyang bersama-sama di tempat, dan kekuatan penghancur bumi turun, menghancurkan mereka semua dalam sekejap, bahkan tanpa meninggalkan sampah. Sebuah kekuatan membunuh lima orang kuat di alam hidup mati, salah satunya berada di alam hidup mati tingkat sembilan, perubahan ini mengejutkan Bastian dan orang-orang kuat dari keluarga Yuan. Pada saat ini, tubuh Ouyang Shaohan bergetar, wajahnya menjadi sedikit pucat, matanya berkedip dengan tatapan yang rumit. Shaohan, ini. Bastian memandang Ouyang Shaohan. Dalam warisan yang saya dapatkan, ada empat kekuatan dominasi yang ditinggalkan oleh master tertinggi, sehingga saya dapat mengaktifkannya pada saat-saat kritis. Setiap kekuatan cukup untuk membunuh master biasa. Ouyang Shaohan berkata dengan suara yang dalam. Jadi begitu. Penguasa tertinggi ini sangat baik padamu. Dia bahkan dengan sengaja meninggalkan empat kekuatan penguasa untuk menyelamatkan hidupmu, tetapi terlalu boros bagi kedua kekuatan ini untuk membunuh beberapa dari mereka di alam hidup dan mati. Bastian berbicara. Aku tidak tahu apakah kekuatan ini begitu kuat pada awalnya, jadi cobalah. Ouyang Shaohan berkata, lalu meludahkan, aku akan pergi ke kelan Ouyang. Apa yang ingin kamu lakukan? Bastian memandang Ouyang Shaohan. Aku ingin mengeluarkan ibuku, dan aku tidak bisa membiarkannya terus menderita di keluarga Ouyang. Ouyang Shaohan berkata dengan suara yang dalam. Bukankah terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke sini? Kata Bastian. Cukup memiliki dua kekuatan ini. Meskipun kelan Ouyang kuat, penguasa tertinggi tidak mungkin ada. Kata Ouyang Shaohan. Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Kata Bastian langsung. Aku juga pergi. Pada saat ini, Feng Yowiyo bergegas mendekat, berbicara dengan penuh minat. Kemudian Bastian, Feng Yowiyo, Ouyang Shaohan, tetua kulit hitam dan putih langsung pergi ke keluarga Ouyang. Tetapi di keluarga Ouyang, seolah-olah terjadi gempa bumi pada saat ini, karena kartu jiwa dari enam tetua di keluarga Ouyang semuanya hancur dalam sekejap. Kematian enam tetua, termasuk tetua besar klan Ouyang, jelas merupakan gempa besar bagi klan Ouyang, mengguncang seluruh klan Ouyang untuk sementara waktu. Duduk di aula klan Ouyang, Ouyang Chaoh, patriar klan Ouyang, terlihat sangat jelek, dan matanya dipenuhi amarah yang dalam. Tetua klan Ouyang yang tersisa berdiri di sini dengan wajah yang sangat serius. Mereka semua tahu berita bahwa enam tetua klan Ouyang, termasuk tetua pertama, semuanya meninggal, yang membuat hati mereka sangat berat, bagaimanapun, klan Ouyang tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. Apa yang terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku? Ouyang Chaoh berkata dengan acuh tak acuh, dengan kilatan suram di matanya. Patriar, tetua agung dan yang lainnya pergi ke keluarga Yuan untuk membawa kembali Ouyang Shaohan, tetapi mereka semua sudah mati sekarang, mungkinkah mereka adalah tangan keluarga Yuan? Seorang penatua berkata dengan suara yang dalam, dan semua orang setuju, dan sekarang tampaknya ini adalah satu-satunya kemungkinan. Keluarga Yuan, kamar dagang Zijin, apakah mereka punya nyali untuk membunuh enam tetua keluarga Ouyang saya, dan ingin memulai perang dengan keluarga Ouyang saya sekarang? Yuan Senghai tidak akan sebodoh itu. Ouyang Chaoh berkata dengan dingin. Ouyang Shaohan kembali. Tiba-tiba mata Ouyang Chaoh membeku, indera spiritualnya mendeteksi kemunculan Ouyang Shaohan, dan dia menghilang di tempat dengan gerakan tubuhnya. Di keluarga Ouyang, Ouyang Shaohan dan yang lainnya muncul di atas kehampaan, dan tak lama kemudian Ouyang Chaohan dan orang kuat lainnya dari keluarga Ouyang muncul satu demi satu, menatap Ouyang Shaohan. Shaohan, kamu kembali. Ouyang Chaohan memandang Ouyang Shaohan dan berkata, Ouyang Shaohan berkata dengan acuh tak acuh. Ouyang Chaohan mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Kamu mengutukku untuk memurnikan jiwa, dan kamu ingin mendapatkan tanda warisan dari jiwaku. Aku tahu semua hal ini. Keenam tetua yang kamu kirim semuanya telah dibunuh olehku. Ouyang Shaohan berkata langsung, Di tempat, Ouyang Chaohan dan anggota keluarga Ouyang lainnya mengubah wajah mereka, dan ada ekspresi kaget di mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Ouyang Chaohan segera berkata, menatap Ouyang Shaohan, apakah kamu sudah membuka tanda warisan? Tidak, bahkan jika kamu telah mendapatkan warisan, kamu hanya berada di tingkat kelima alam jiwa. Bagaimana kamu bisa membunuh tetua agung? Apakah kamu ingin mencobanya? Ouyang Shaohan berkata dengan suara yang dalam, seberkas cahaya bersinar samar di antara alisnya, dan kekuatan menakutkan yang sebanding dengan kekuatan dominator yang kuat langsung meresap. Aura kehancuran ini menyelimuti seluruh keluarga Ouyang, menyebabkan wajah keluarga Ouyang berubah seketika. Bab 1889 Kamu, bagaimana kamu bisa? Ouyang Chaohan mengarahkan pandangannya pada Ouyang Shaohan dengan ekspresi tidak percaya. Aku hanya ingin membawa ibuku pergi. Aku tidak ingin mengejarnya lebih jauh karena fakta bahwa kamu melemparkan kutukan pemurnian jiwa kepadaku. Ouyang Shaohan berkata langsung, Untuk sesaat, ekspresi Ouyang Chaohan berubah lagi dan lagi. Jika kamu tidak ingin mati, saya menyarankan kamu untuk menyerahkan orang itu secepat mungkin. Kata Bastian Patriar, ini Semua tetua memandang Ouyang Chaoh Desir Pada saat ini, kehampaan tiba-tiba berputar, dan seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di sini, memancarkan kekuatan dominasi yang kuat yang mengguncang dunia. Itu adalah master yang kuat dari keluarga Ouyang yang telah mencapai alam master tingkat pertama. Dia menatap Ouyang Shaohan begitu dia muncul, dan mengerutkan kening. Penatua Tertinggi Ouyang Chaoh dan tetua lainnya memandang ke arah tetua tertinggi dan berteriak dengan hormat. Gadis kecil Sebagai anggota klan Ouyang, apakah kamu ingin menentang klan Ouyang? Penatua Tertinggi memandang Ouyang Shaohan dan berkata dengan suara yang dalam. Aku hanya ingin ibuku. Ouyang Shaohan berkata dengan mata tegas. Desir Segera setelah mata tetua klan Ouyang ini tertuju, kekuatan tak terlihat dari hukum langit dan bumi menyelimuti Ouyang Shaohan, mencoba mengendalikannya. Boom! Tanpa ragu, Ouyang Shaohan mendesak kekuatan dominasi ketiga lagi, dan raungan keras lainnya terdengar. Kekuatan penguasa ketiga yang ditinggalkan oleh penguasa tertinggi meletus dari antara alis Ouyang Shaohan, berubah menjadi seberkas cahaya melintasi langit. Penatua tertinggi bahkan tidak memahaminya, dan dia hancur berkeping, keping oleh kekuatan dominasi ini yang cukup untuk membunuh alam dominasi tingkat kelima. Keberadaan kekuatan tingkat pertama di alam dominan telah hilang sama sekali dari dunia ini, tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga Ouyang Shaohan dan yang lainnya tidak dapat bereaksi, dan menyaksikan tanpa daya saatuan berharga dari klan Ouyang jatuh seperti ini, bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Segera, anggota keluarga Ouyang tidak bisa membantu tetapi tersentak, warna kulit mereka berubah drastis, ekspresi mereka sangat jelek, mata mereka membelalak, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Masih mau coba? Ouyang Shaohan menatap Ouyang Chao dan berkata lagi, Bawa orang! Tiba-tiba Ouyang Chao berkata, dan tak lama kemudian seorang wanita paruh baya dengan penampilan kuyuh di bawah, itu adalah ibu Ouyang Shaohan, Ouyang Huajuan. Ibu! Melihat ibunya, ekspresi Ouyang Shaohan langsung menjadi sangat bersemangat, dengan air mata berlinang, dia bergegas mendekat. Shaohan, kenapa kamu kembali? Bukankah aku menyuruhmu pergi? Jangan pernah meninggalkan keluarga Ouyang. Ouyang Huajuan memandangi putrinya dan tidak dapat menahan diri untuk berbicara, matanya penuh perhatian. Ibu, aku di sini untuk membawamu pergi kali ini. Ouyang Shaohan berbicara. Tapi, Ouyang Huajuan ini mau tidak mau melirik Ouyang Chao. Didi, jangan khawatir, ayo pergi. Bastian mendatangi Ouyang Huajuan dan berkata sambil tersenyum, lalu sekelompok dari mereka pergi dari sini. Ouyang Chao menyaksikan kepergian mereka dengan anggun, wajahnya muram, matanya bersinar karena kedinginan, tetapi dia tidak mengambil tindakan untuk menghentikan mereka, atau dia tidak berani. Kekuatan Ouyang Shaohan ini menyebabkan keluarga Ouyang kehilangan orang kuat di alam dominasi, lalu diblokir. Saya tidak tahu berapa banyak kerugian keluarga Ouyang. Tapi bagaimanapun juga, kali ini keluarga Ouyang menderita kerugian besar dan kekuatan mereka berlipat ganda. Enam ahli hidup dan mati, ditambah satu ahli super di alam dominasi, sulit untuk dibudidayakan selama ribuan tahun, terutama di alam dominasi. Sepuluh ribu tahun mungkin tidak dapat mengolah satu orang, dan pasti akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Ouyang untuk mati seperti ini. Kembali ke rumah Yuan, Ouyang Shaohan duduk bersama ibunya dan Bastian. Daniel, terima kasih telah menyelamatkan nyawa putriku sebelumnya. Ouyang Huan memandang Bastian dan berterima kasih padanya. Sama-sama, kita semua teman. Bastian sedikit tersenyum. Ibu, ada apa dengan jejak warisanku? Ouyang Shaohan menatap ibunya dan bertanya langsung. Hei! Ouyang Huan menghela nafas dalam-dalam, dan pandangan pikiran yang rumit muncul di matanya. Saya awalnya adalah anggota dari cabang agunan keluarga Ouyang. 20 tahun yang lalu ketika saya bepergian, saya tidak sengaja menyelamatkan seorang pria yang terluka parah. Dia terluka parah saat itu. Beberapa bulan sebelum dia pulih sepenuhnya. Dalam dua bulan terakhir, kami bersama siang dan malam, dan kami mengembangkan perasaan satu sama lain. Kemudian, dia mengajakku berkeliling dunia kuno bersama, dan aku hamil denganmu, Shaohan. Hanya dua tahun kemudian, dia tiba-tiba mengirim saya dan Shaohan kembali ke keluarga Ouyang, mengatakan bahwa dia memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Sebelum pergi, dia meninggalkan jejak warisannya di jiwa Shaohan, jadi dia pergi. Dan karena saya kembali dengan anak perempuan yang tidak sah, saya ditolak oleh keluarga Ouyang, dan merasa telah menghina reputasi keluarga Ouyang. Awalnya, Ouyang Chao ini berencana untuk mengusir Shaohan dan saya keluar dari keluarga Ouyang. Ternyata kami tiba-tiba tertinggal karena suatu alasan. Aku tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Hari itu ketika Shaohan kembali dan mengatakan bahwa dia telah jatuh di bawah kutukan pemurnian jiwa, aku menyadari bahwa itu adalah keluarga Ouyang yang kuat yang tahu bahwa jiwa Shaohan itu mengandung jejak warisan yang kuat. Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu akan meninggalkan kami ibu dan anak. Kata Ouyang Huan satu persatu. Itu sebabnya, Ibu, biarkan aku meninggalkan keluarga Ouyang. Seperti yang dikatakan Ouyang Shaohan, Ouyang Huan mengangguk dan berkata, Benar, aku tidak menyangka kamu akan membuka tanda warisan ini. Orang itu ternyata adalah ayahku. Pantas saja aku merasakan keakraban saat menerima warisan. Ayahku ternyata adalah master tertinggi dari tingkat penguasaan kedelapan. Ouyang Shaohan berkata dengan tidak percaya. Bahkan Bastian terkejut, latar belakang Ouyang Shaohan terlalu kuat. Jika Anda berjuang untuk ayah Anda, Anda tidak bisa menang sama sekali. Tentu saja Bastian tidak tahu seberapa kuat ayahnya. Ayahmu memang orang kuat yang berdiri di puncak dunia kuno. Identitas dan latar belakangnya sangat misterius, tapi dia tidak pernah memberitahuku tentang itu, dan aku tidak pernah menanyakannya. Kata Ouyang Huan. Lalu siapa nama ayahku? Ouyang Shaohan bertanya tanpa sadar. Dia dipanggil Singshan. Kata Ouyang Huan. Pertempuran Kriminal Bastian dan Ouyang Shaohan mengobrol satu demi satu. Nama belakangnya Sing, apakah dari keluarga itu? Longgan bergumam pada dirinya sendiri. Ibu, apakah ibu tidak mendengar kabar dari ayahku selama bertahun-tahun? Ouyang Shaohan menatap ibunya. Tidak. Lalu apakah dia akan? Tidak. Aku yakin dia masih hidup. Aku bisa merasakannya di hatiku, hanya karena beberapa hal dia tidak bisa muncul. Ouyang Huan berkata dengan mata tegas. Bab 1890. Shaohan, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak, kamu sangat kuat sekarang. Jika kamu keluar dan berjalan-jalan sedikit di masa depan, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu ayahmu, dan ayahmu sangat kuat. In seluruh dunia kuno, kecuali jika master judul bergerak, saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat membunuhnya. Jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Bastian memandang Ouyang Shaohan dan menghiburnya. Yah, aku pasti akan menemukan ayahku. Ouyang Shaohan mengangguk. Kemudian Bastian menemukan Yuan Simo dan memberitahu Yuan Simo bahwa dia ingin membeli rumah. Bukankah enak tinggal di rumah Yuan? Yuan Simo menatap Bastian. Tidak, ini tempat tinggal yang bagus, dan kamu sangat perhatian dalam keramahan, tapi bagaimanapun, ada begitu banyak orang di sekitarku sekarang, dan terlalu memalukan untuk tinggal di rumahmu sepanjang waktu. Aku juga ingin punya rumah saya sendiri. Lebih baik. Kata Bastian sambil tersenyum. Kalau begitu, baiklah, persyaratan apa yang kamu miliki untuk rumah itu, kalau begitu aku akan memeriksanya untukmu. Kata Yuan Simo. Selama itu besar, tidak ada lagi yang penting. Kata Bastian sederhana. Bagus. Yuan Simo mengangguk. Yuan Simo ini masih sangat cepat, dan memberitahu Bastian keesokan harinya bahwa dia telah menemukan sebuah rumah, terletak di kota yang tidak jauh dari kota Xiun, dengan area yang luas dan sangat mewah. segera Bastian membawa Lius Yuan R. dan kelompoknya ke kota yang disebut kota Tianyi bersama Yuan Simo, dan tiba di rumah. Ini adalah rumah besar, seluas hampir seribu meter persegi, sangat mewah, tidak kalah dengan milik Yuan, persis seperti istana. Ya, ya, tempat ini. Bastian melihat ke rumah dan mengangguk. Bagaimana menurutmu? Bastian menatap gadis-gadis itu dan berkata, Ya, tidak buruk? Semua gadis memuji. Kalau begitu ini dia, aku akan membelinya sebagai rumah baru kita. Kata Bastian langsung. Aku ingin rumah ini. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan sekelompok orang lain masuk, pemimpinnya adalah seorang bangsawan berpakaian emas dan perak, berpakaian mewah, dengan ekspresi angkuh orang. Bastian menatap pria ini, ekspresinya menjadi dingin, dan dia berkata, Aku siap membeli rumah ini. Ada apa? Aku ingin rumah ini dari Shangmo. Pria muda itu berbicara dengan bangga, matanya langsung berbinar ketika dia melihat sekelompok wanita di sekitar Bastian, dan cahaya jahat melintas di pupil matanya. Kamu bilang kamu menginginkannya, kamu pikir kamu siapa? Luo Qianyu di samping berkata dengan ekspresi jijik. Cari berkelahi. Wajah pemuda bernama Shangmo menjadi gelap, dan dia memberikan minuman dingin. Segera, seorang pria di tingkat kedua alam jiwa di samping Shangmo bergegas menuju Luo Qianyu. Ledakan. Suara tumpul terdengar, tapi bukan karena Luo Qianyu dipukuli, tetapi pria di tingkat kedua alam jiwa itu terhempas oleh pukulan Bastian, dan jatuh di kaki Shangmo, menyemburkan seteguk darah, setengah mati. Kamu. Wajah Shangmo menjadi gelap, dan dia mengarahkan pandangannya pada Bastian. Mereka yang berani memukulku, Shangmo, nak, kamu sangat berani. Shangmo menyipitkan matanya ke arah Bastian. Jadi apa? Bastian memeluknya dengan kedua tangan, dan menatap Shangmo dengan jijik. Ini adalah tuan muda kedua dari salah satu dari tiga keluarga besar kamar dagang Tianxiu, Tuan Shangmo. Pada saat ini, suara Yuan Shimo terdengar, dan matanya beralih ke Shangmo. Kamu? Shangmo memandang Yuan Shimo dengan curiga. Saya Yuan Shimo dari kamar dagang Zijin. Yuan Shimo berkata langsung. Ternyata kamu adalah wanita tertua dari kamar dagang Zijin, Yuan Shimo, yang membuat M. Yulian Cheng gagal melamar dan ditampar wajahnya. Kamu memang cantik, tapi sayang M. Yulian Cheng sangat tidak berguna. Bahwa dia bahkan tidak bisa menjatuhkanmu, jika itu aku, kamu akan menjadi pembantu selangkanganku sejak lama. Shangmo memandang Yuan Shimo dan berkata dengan ekspresi jahat dan sembrono. Yuan Shimo sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Shangmo. Nak, tunjukkan rasa hormat padaku saat kamu berbicara. Bastian berteriak dengan dingin. Bagaimana jika aku tidak membiarkanmu pergi? Shangmo memandang Bastian dengan pandangan merendahkan dan meremehkan. Desir. Bastian dengan kasar melemparkan pergeseran bintang, dan tubuhnya muncul di depan Shangmo dalam sekejap. Segera, sekelompok master di sekitarnya hendak bergerak. Akibatnya, momentum tak terlihat menindas mereka, menjadikan mereka seluruhnya. Tubuh tidak bisa bergerak. Jepret. Tamparan keras terdengar, dan Shangmo ini dijatuhkan ke tanah oleh Bastian, cetakan tamparan yang jelas muncul di separuh wajahnya, dan sudut mulutnya berdarah akibat tamparan itu. Kamu. Pada saat ini, Shangmo memandang Bastian dengan ekspresi tidak percaya, menunjuk Bastian dan mengucapkan sepatah kata untuk waktu yang lama. Apakah kamu tahu bagaimana menunjukkan rasa hormat sekarang? Bastian menatap Shangmo dengan mata dingin. Berat, aku akan membunuhmu. Shangmo, yang belum pernah ditampar sebelumnya, sekarang ditampar oleh seorang pria. Ini benar-benar memalukan baginya. Segera, Shangmo melempat dan menatap Bastian-Bastian dengan wajah marah dan ganas. Yifeng bergegas pergi. Jepret. Bastian menamparnya dengan bakhan. Shangmo ditampar ke tanah lagi, dan cetakan tamparan yang jelas muncul di separuh wajahnya yang lain. Sekarang kamu tahu bagaimana menunjukkan rasa hormat? Bastian mendengus dingin. Bajingan, apakah kamu semua bodoh? Kenapa kamu tidak menjatuhkannya untukku? Shangmo menatap kelompok penjaganya dengan marah dan berteriak. Hanya saja kelompok penjaga ini penuh dengan ketidakberdayaan. Mereka ingin bergerak, tetapi paksaan mengerikan yang dilepaskan oleh para tetua kulit hitam dan putih membuat mereka tidak dapat bertindak sama sekali. Mereka sama sekali tidak dapat melakukannya. Hilang dari mataku segera, keluar! Bastian berteriak dengan dingin, dan para tetua hitam dan putih menarik aura menakutkan mereka. Segera, bawahan Shangmo berlari ke arah Shangmo, membantunya berdiri, dan berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah katapun. Lepaskan aku, biarkan aku pergi, aku akan membunuh bajingan itu. Shangmo berteriak keras, tetapi kelompok anak buahnya masih membawanya keluar. Tuan, ada orang kuat di sekitar mereka, kami bukan lawan, demi keselamatanmu, lebih baik kita pergi dulu. Seorang bawahan memandang Shangmo dan berkata, Di halaman, Bastian tersenyum, lanjutkan, itu hanya episode kecil. Kamu juga sangat baik. Kamu bisa bertarung dengan tanganmu. Kamu adalah tuan muda kedua dari salah satu dari tiga keluarga besar kamar dagang Tianxiu. Statusnya tidak lebih rendah dari Emu Lian Cheng. Di belakangnya adalah dukungan dari aliansi Sanxiu. Dikatakan bahwa Shangmo kakakku ini adalah murid dari guru tertinggi aliansi Sanxiu, dan statusnya sangat terhormat. Yuan Simo menatap Bastian dan berkata, Jadi apa, siapapun yang menyuruhnya berbicara dengan tidak hormat kepadamu, dia harus memukulmu. Bastian berkata dengan tidak setuju, tetapi kata-katanya membuat hati Yuan Simo bergetar, dan tatapan penuh arti muncul di matanya, dan dia melirik Bastian. Bastian Bastian Terima kasih.